assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat kicamania kita berjumpa lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel arifin nager pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melatih burung konin agar mau makan kroto untuk itu silakan teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui bagaimana caranya tujuan diberikan kroto untuk burung konin adalah agar burung konin semakin fit nah dan tidak nyilet kemudian burung konin cepat bunyi atau cepat gacor ya teman-teman cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan terapi lapar nah terapi lapar maksudnya kita hanya memberikan cepuk minum kemudian cepuk yang satunya kita berikan cepuk yang sudah berisi kroto nah cepuk minumnya yaitu cepuk minum air putih ya teman-teman bukan nektar sebenarnya cara ini mudah sekali ya teman-teman mengingat burung konin di alamnya juga memakan kroto atau telur semut atau serangga-serangga kecil nah apabila kita mengambil nektarnya maka burung ini akan memilih makan kroto karena seringkali apabila kita memberikan nektar dan kroto yang banyak dikonsumsi untuk burung konin adalah nektarnya jadi untuk melatih agar burung konin makan kroto sebaiknya kita hanya menyediakan cepuk minum air putih dan makan kroto saja ya teman-teman cara ini salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melatih burung konin makan kroto Nah selanjutnya cara yang kedua kita bisa mencampurkannya dengan burung konin lain yang sudah mau makan kroto jadi baratnya untuk latihan belajar Nah contohnya yang ini yang satu bingung dia di dekat tempat cepuk kroto tapi dia nggak mau makan yang satunya ini sudah mau makan kroto Nah ini secara tidak langsung mengajari atau melatih yang satunya untuk makan kroto juga ya teman-teman Nah tentunya kita hanya menyediakan cepuk air putih dan kroto Nah untuk nektarnya juga diambil terlebih dahulu ya teman-teman Nah tadi tidak terlalu lama untuk burung yang kita latih juga ikut makan kroto ya teman-teman ini cara yang kedua sebenarnya juga mudah sekali kurang dari satu hari aja burung yang kita latih juga sudah mau makan kroto ya teman-teman Baiklah cukup sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih teman-teman yang telah menekan like subscribe dan yang telah mengaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video terbaru mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Insya Allah kita berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih